PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah R. Atunarang Mengajak seluruh umat Islam di Kalteng menyambut dengan penuh syukur dan rasa persedaraan rukun dan damai Bagi umat yang tidak menjalankan ibadah puasa Hendaknya tetap menghormati umat Islam yang sedang berpuasa Sehingga kerukunan kehidupan umat antar beragama yang sudah berjalan baik dapat selalu terjaga Ini sebenarnya dalam rangka koper dasus dengan rakyat dasus Jadi kami ini langsung berdantingan dengan kami sorenya mengadakan buku kuasa Jadi dilanjutkan dengan rakyat dasus Sementara itu Ustadz Ahmad Supriyadi dalam tausiahnya Sebenarnya ibadah puasa merupakan pembelajaran revolusi mental Pasalnya ada tiga poin penting yang diambil hikmahnya yakni kejujuran, disiplin, dan kebersamaan Kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah Meskipun majemuk, baik agama maupun suku dan ras Tetapi bisa tetap bersatu dalam pasapah Huma Betang Dari Palangkaraya, Agustus Ser, Permata TV, mengabarkan